Viral momen jemaah Salat 8 di Bantul, Bubar saat khotib berikan cerama singgung politik, warga net sebut, Bubar. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan jemaah walkout meninggalkan lokasi Salat Idul Fitri. Bukan tanpa alasan, pasalnya jemaah kecewa dengan isi khotbah yang malah membahas permasalahan politik. Peristiwa itu diduga terjadi di Bantul, Yogyakarta, pada Rabu, tanggal 10 April tahun 2024. Berdasarkan video viral terlihat Hatip menyebut terjadi kecurangan di Pilpres 2024. Hatip berkopiah hitam tersebut kemudian menyebut itu semua terjadi karena ulah presi dari Joko Widodo. Hatip lalu meminta masyarakat yang memilih salah satu palsen di Pilpres 2024 untuk segera bertaubat. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar, karena pemilihannya telah mengecewakan banyak pihak, katanya. Mendengar isi cerama yang terkesan provaktif, sebagian besar jemaah akhirnya mengutuskan untuk pulang meninggalkan lokasi. Di video terlihat hanya sebagian kecil jemaah yang memilih bertahan. Melalui akun media sosial Instagram milik Ad Eko Suprapto Wibowo, ia tampak menggunggah sebuah video pada Rabu, tanggal 10 April tahun 2024. Dengan caption bertuliskan, Momen jemaah sholat id lapangan tamanan banguntapan Bantul DIY Walkout, begitu khotip menyinggung tagar pemilu dan menyebut nama Pak Ed Jokowi Ustadz Dr. Untung Cahyono M. Ham dalam video berdurasi 8 menit 35 detik tersebut, tampak seorang pria yang merupakan khotip tersebut tengah melakukan ceramahnya di hadapan para jemaah sholat id. Dalam ceramah yang dilakukan oleh khotip, tampak membahas mengenai politik khususnya pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Khotip tampak menyentil salah satu paslon yang dianggap melakukan kecurangan dan mengaitkannya dengan salah satu ayat Al-Quran. Tak hanya itu, khotip juga memberikan penekanan-penekanan dan menyebut sejumlah nama dalam ceramahnya tersebut. Unggahan tersebut kemudian viral di media sosial di mana isi ceramah khotip di momen idul fitri ini menjadi kurang tepat lantaran membahas pemilu. Diketahui dalam video tampak sejumlah jemaah tak hanya memilih untuk membubarkan diri, di antara mereka terdengar berteriak meneriaki khotip yang tengah membacakan ceramahnya.